Halo semua, kembali lagi bersama kami di channel Youtube Galeri Medica. Pada video ini, kami akan membahas tentang salah satu alat kesehatan yang sangat bermanfaat, terutama dalam mencegah hipertensi. Alat tersebut adalah tensimeter digital dari Omron tipe HM6181, model pergelangan tangan. Tensimeter ini merupakan tensimeter digital yang digunakan pada pergelangan tangan, sehingga lebih praktis dan mudah digunakan. Oke, sebelum bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Galeri Medica. Gaya hidup di era modern ini menentukan siapa saja agar mengikuti pola-pola aktivitas dan konsumsi produk modern seperti makanan dan minuman. Di era ini, kita ditawarkan dengan sesuatu serba instan, termasuk makanan instan, seperti mie instan, makanan kalengan, buah-buahan yang diawetkan, dan lainnya. Terlalu sering mengkonsumsi makanan yang diawetkan dalam jumlah yang tinggi akan menyebabkan terjadinya kenaikan tekanan darah karena kandungan natrium di dalamnya meningkatkan volume darah. Oleh karena itu, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompanya hingga tekanan darah menjadi tinggi. Menjaga tekanan darah agar normal merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Dan tekanan darah terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan masalah terhadap kesehatan. Tekanan darah yang rendah atau hipotensi dapat menyebabkan komplikasi seperti shock, jatuh akibat pusing dan pingsan, masalah jantung, dan stroke. Tekanan darah yang tinggi atau hipertensi dapat menyebabkan resiko penyakit-penyakit yang membahayakan seperti stroke, penyakit ginjal, serangan jantung, dan lainnya. Pemeriksaan tekanan darah secara rutin dapat mendeteksi masalah kesehatan sejak awal dan menghindari komplikasi yang mungkin terjadi. Tekan tekanan darah dapat dilakukan di rumah dengan menggunakan tensimeter digital, salah satunya yaitu dengan tensimeter digital dari Omron type HM6181 digital pergelangan tangan. Tensimeter digital Omron HM6181 menggunakannya di pergelangan tangan. Tensimeter ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan tensimeter model longan atas, yaitu memiliki bentuk dan ukurannya kecil sehingga mudah dan praktis untuk disimpan atau dibawa berpergian. Tensimeter dari Omron type HM6181 ini hampir sama dengan tipe sebelumnya yaitu type HM6161. Memiliki bentuk seperti jam tangan dan manset yang sudah terpasang dengan alatnya sehingga memudahkan dalam menggunakan tensimeter ini. Menggunakan manset yang bagus dengan teknologi IntelliWeb dengan ukuran lingkar pergelangan tangan dari 13,5 sampai 21,5 cm. Sudah dilengkapi juga dengan teknologi IntelliSense sehingga memberikan kenyamanan dan keakuratan dalam memeriksa tekanan darah. Dilengkapi juga dengan fitur indikator hipertensi, indikator pemakaian manset, dan detak dan gede beraturan seperti tipe sebelumnya. Namun yang membedakan tipe ini dengan tipe sebelumnya yaitu terdapat indikator gerak tubuh, hasil rata-rata 3 bacaan terakhir, serta tanggal dan waktu. Selain itu, memori yang dimiliki tensimeter ini juga lebih banyak yaitu hingga 60 memori hasil pengukuran. Akurasi dari alat ini juga adalah sebesar 3 mmHg untuk sistolik dan diastolik, serta 5% dari hasil pengukuran untuk puls. Dengan rentang pengukuran tekanan dari 0 sampai 2,99 mmHg dan puls atau detak jantung dari 40 sampai 180 bpm. Untuk spesifikasinya, tensimeter ini memiliki manset dengan ukuran lingkar pergelangan tangan sebesar 13,5 sampai 21,5 cm. Dengan berat produk hanya sebesar 86 gram, sehingga sangat mudah untuk dibawa kemana saja. Ini yaitu memiliki panjang sebesar 9,3 cm, lebar 6,2 cm, dan tinggi 2 cm. Langsung saja kita buka produknya. Yang pertama ini terdapat sesuatu buah box yang dilapisi dengan bubble wrap. Kemudian, di dalam boxnya terdapat satu buah tensimeter berwarna putih dengan manset yang sudah menempel langsung dengan tensimeternya. Kemudian, untuk layarnya juga ini cukup lebar ya teman-teman, jadi memudahkan dalam membaca hasil pengukuran. Nah, di sini juga terdapat tiga buah tombol. Yang pertama itu start atau stop. Ini berfungsi untuk menyalakan tensimeternya. Kemudian, tombol paling atas adalah tombol memori untuk melihat memori hasil pengukuran. Dan, tombol di bawahnya adalah untuk melihat hasil rata-rata di pagi hari. Selanjutnya, terdapat dua buah baterai ukuran A3. Kemudian, di dalam boxnya juga sudah terdapat buku manual. Dan yang terakhir, terdapat kartu garansi. Garansi ini berlaku selama lima tahun. Oke, kita langsung saja coba alatnya yuk! Pertama, masukkan baterai ke dalam sini. Lalu, tekan icon atau tombol matahari untuk mengatur waktu dan tanggal. Tel tanggal dan waktu, sesuai ketika pengukuran pertama kali. Jika sudah, tekan tombol start atau stop untuk menyimpan hasil penyetelan. Selanjutnya, masukkan banset ke tangan kiri. Setelah itu, kencangan banset sesuai ukuran pergelangan tangan. Untuk posisinya seperti ini ya, teman-teman. Setelah itu, nyalakan dengan tekan tombol start dan tunggu beberapa saat, maka hasilnya akan muncul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika ada pertanyaan seputar produk, bisa tulis komentar di bawah sini atau bisa juga melalui nomor yang tertera di deskripsi video. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe! Sampai jumpa di video selanjutnya!